Assalamualaikum para viewer dan para subscriber ketemu lagi ya dengan channel Mas Jami Video kali ini kita akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara merubah monitor PC bisa menjadi Android TV seperti ini Ini bisa digunakan untuk main game, nonton TV, dan juga untuk nonton Youtube Dan juga bisa digunakan untuk browsing-browsing Langsung aja simak videonya Untuk merubah monitor PC menjadi Android TV kita membutuhkan beberapa alat Yaitu diantaranya adalah sebuah monitor, disini saya pakai monitor dari merknya LG, LG MR400 Jadi monitornya ini sudah support HDMI ya, jadi nggak perlu pakai converter lagi Bisa langsung colok nanti dari HDMI-nya ke perangkatnya Selanjutnya kita butuh sebuah speaker, speaker USB seperti ini atau speaker komputer atau speaker laptop ya Merknya bebas, disini saya pakai speaker murah yang 100 ribuan saja Untuk merubah monitor PC menjadi Android TV kita membutuhkan sebuah alat yaitu sebuah Android TV Box Disini saya mereknya pakai High Play, kalau beli baru ini sekitar 300 ribuan Kalau beli bekas sekitar 100 ribuan sampai 200 ribuan Tergantung dari speknya ya Alat tambahan saja buat kalian yang ingin main game di Android TV bisa pakai sebuah gamepad Disini saya pakai gamepadnya dari merknya Fantec, Fantec GP12 Ini kalau beli sekitar 150 ribuan sampai 150 ribuan Kabel HDMI biasanya ini dapat dalam paket pembelian di monitornya atau dari pembelian dari Android TV Box-nya Biasanya sudah dapat kabel HDMI seperti ini ya Yang pertama kita akan pasang dulu kabel HDMI-nya ke input di monitor HDMI-nya seperti ini ya Nah sudah terpasang Kemudian ujung HDMI yang satu lagi kita colokin ke Android TV Box-nya seperti ini Lalu kita colok juga untuk power adapter dari Android TV Box-nya Nah seperti ini Untuk jack 3.5 dari speaker USB-nya kita colokin ke output dari monitor yang ada audio output-nya yang gambar handset seperti ini Nah seperti ini Nah untuk power USB speaker-nya kita colokin aja ke Android TV Box-nya yang ada port USB-nya seperti ini Dan untuk gamepadnya kita colokin juga di sampingnya sini ya Di samping USB-nya sini Sebelahnya lagi Jadi ini ada USB-nya 2 terpakai semuanya Ini dia monitor PC-nya sudah kita rakit ke Android TV Box-nya Dan jadinya seperti ini Kita juga sudah konekin ke Wi-Fi ya Kita bisa nonton YouTube Dan kita bisa pilih channel yang kita suka Percobaan pertama kita coba untuk main game Dari Gameloft Gamenya game Asphalt 8 Jadi kita menggunakan gamepad sebagai kontrolnya Dan untuk gamepad Asphalt 8 ini sudah terbaca untuk gamepadnya Di sini sudah ada untuk navigasinya Seperti rem, aslasi, mundur, maju-mundur, kemudi, turbo Di sini sudah ada semua ya Jadi kita tinggal sesuaikan saja Untuk game Asphalt 8 di sini tidak ada masalah ya Game-nya lancar, kompetibel sekali Dan game-nya tidak patah-patah, lancar sekali Karena ini tergantung dari spek dari Android PC-nya yang kalian punya Selanjutnya ada game cacing Di sini pakai gamepad juga tidak ada masalah Game-nya lancar Inilah game ringan Lumayan menarik juga Kalau main game ini di gamepad Jadi lancar banget lah Pokoknya enak, kontrolnya enak banget Hanya kiri-kanan, kiri-kanan saja ya Untuk nonton TV online kita bisa download dari aplikasi Playstore Aplikasi untuk nonton TV online Atau bisa live streaming di Youtube juga banyak Untuk live streaming TV-TV lokal Dan seperti Kompas TV One juga ada ya Selama untuk koneksi Wifi-nya masih lancar Di sini tidak ada masalah untuk nonton TV online Maupun untuk nonton Youtube Terima kasih Inilah tutorial saya bagaimana cara merubah monitor PC menjadi Android TV Bisa digunakan untuk main game, nonton TV, nonton Youtube Dan juga bisa juga untuk browsing-browsing nantinya Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Salam Youtuber Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih